Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sekilas I-News bersama saya, Lady Marina. Pemirsa Partai Perindo menggelar Silaturahmi Nasional atau Silatnas dan Bimbingan Teknis atau BIMTEK mulai 9 hingga 11 Desember 2021 di Jakarta Concert Hall, Jakarta. Assalamualaikum, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama Persemian Silaturahmi Nasional dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Partai Perindo se-Indonesia. Baik. Baik, silakan Bapak-Bapak kini mulai berbalik arah menghadap layar di belakang. Pak Hadithanusudibyo, di situ ada gambar telapak tangan. Kami mohon kesedihan Bapak untuk bersiap-siap mengangkat tangan dalam ababa 3, 2, 1. Sedikit saja langkahkan tangan ke depan searah dengan gambar tangan tersebut. Mari kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Dengan ini resmi dimulainya Pembukaan Silaturahmi Nasional dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota Partai Perindo. Boleh dong semangatnya Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah. Pembukaan Silatnas dan Bimtek Partai Perindo 2021 dilakukan oleh Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanusudibyo dan pinggi staf khusus Mendagri Prof. Muhlis Hamdani. Pelaksanaan Silatnas dan Bimtek Partai Perindo ini untuk memperkuat visi dan misi partai serta memberikan pembekalan kepada anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Silatnas dan Bimtek Partai Perindo membahas berbagai topik penting antara lain pemberian materi dan pembekalan bagi para anggota Dewan dalam penguatan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat di wilayah masing-masing. Selain itu juga membahas fungsi anggota legislatif bagi konstituen terkait peran penting kehadiran Partai Perindo dalam mewujudkan Indonesia Sejahtera. Yang menarik juga diberikan pembekalan fakta integritas anggota Dewan serta pemberian materi tentang anti-korupsi. Dan dalam pelaksanaan Silatnas serta Bimtek Partai Perindo 2021 hadir anggota DPRD dari Partai Perindo. Mereka terdiri dari anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten, kota dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi momen selaturahmi antara wakil rakyat dari berbagai daerah serta dengan Partai Perindo pasca pemilu 2019. Dan pemirsa demikian sekilas info bersama saya Lady Marina. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!